Intro Satgas COVID-19 Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Cilegon membuarkan ratusan pejabat fungsional Pemkot Cilegon usai dilantik oleh Wali Kota Cilegon di Aula Diskom Infosantik Kota Cilegon, Rabu 10 Februari 2021. Berdasarkan pantauan di lokasi usai dilantik oleh Wali Kota Cilegon, Edy Ariyadi, ratusan aparatur sipil negara ASN pejabat fungsional Pemkot Cilegon tersebut melakukan foto-foto selfie dan berkumpul. Salah satu anggota gugus tugas COVID-19 BPBD Nurulia mengawasi jalannya pelantikan pejabat fungsional Pemkot Cilegon melihat kondisi kerumunan, pihaknya mencoba melakukan pembuaran dengan memakai pengeras suara. Bahkan, ia berkali-kali mengingatkan kepada ASN yang tengah melakukan euforia tersebut. Selang beberapa lama, ratusan ASN yang baru saja dilantik langsung bergegas keluar dari Aula Diskom Infosantik dan berjalan menuju kendaraan yang terparkir. Kepada awak media, Nurul mengatakan dirinya hanya menjalankan tugas saja, mengingat banyak sekali kerumunan yang bisa memicu penyebaran COVID-19. Seperti diketahui, Wali Kota Cilegon, Edy Ariyadi, melantik 139 aparatur sipil negara, pejabat fungsional Pemkot Cilegon di lantai 3 gedung Disko Infosantik, Kota Cilegon. Namun usai dilantik, ASN tersebut melakukan foto-foto dan berkerumun.